Assalamualaikum semua hari ini kita akan membuat sosis tusuk crispy jajanan yang disukai anak-anak pertama-tama kita siapkan sosisnya lalu kita kupas sosisnya satu per satu sampai semuanya terkupas lalu kita potong sosisnya menjadi tiga bagian setelah semua sosis terpotong kemudian kita kukus agar tidak pecah saat ditusuk sosisnya kita kukus selama 5 sampai 7 menit setelah dikukus kita potong lagi menjadi tiga bagian setelah itu setelah itu sosis kita tusuk seperti sate isi bisa 4 atau 5 potong setelah semua sosis ditusuk kita buat tepung crispy kita siapkan seperempat tepung terigu lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam biar lebih gurih kaldu bubuk setengah sendok teh lalu lada bubuk setengah sendok teh setelah itu kita aduk sampai rata jangan lupa tambahkan baking powder setengah sendok teh biar lebih mengembang kita aduk kembali sampai rata lalu kita buat tepung basahnya dengan cara mengambil 3 sendok ke dalam wadah satunya lalu kita tambahkan air sebanyak setengah gelas kemudian kita aduk kembali sampai tercampur lalu kita celupkan sosis tusuk ke dalam adonan basah lalu pindahkan ke tepung yang kering ulangi ini untuk beberapa kali biar tepungnya lebih menempel setelah itu langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas dengan menggunakan api sedang tambahkan saus pada sosis tusuk crispy dan juga tambahkan mayonaise biar lebih nikmat sosis tusuk crispy siap disajikan atau dijual selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba